Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gak Siap pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat remisan dan grip untuk burung bagaimana cara membuatnya untuk lebih jelas terus ikuti video selanjutnya sahabat gregasya, grip adalah zat yang tidak mudah larut atau butiran mineral yang biasanya terbuat dari granit atau kuarsa dan berbentuk seperti pasir jika dikonsumsi oleh burung pemakan biji seperti merpati, deruk, dan puter maka grip tidak akan mudah larut dan terus tersimpan dalam saluran pencernaannya dan akan dikeluarkan bersama dengan kotoran yang dicernak tujuan pembelian grip adalah untuk membantu pencernaan burung atau membantu kerja orjan pencernaan burung kali ini saya menggunakan patah merah untuk membuat grip kemudian untuk selanjutnya selain patah merah bahan yang kedua untuk membuat remisan adalah telur kenapa saya menggunakan telur? karena telur ini mudah kita dapatkan salah satu pakan untuk burung merpati agar menjadi sehat dan teratur dalam bertelur adalah pakan kulit telur jadi kulit telur ini sangat baik fungsinya apalagi kulit telur sangat mudah kita dapatkan karena setiap hari kita pasti berjumpa dengan kulit telur sisa dari membuat telur dadar, telur ceplok, dan juga telur rendang, dan yang lain-lain kulit telur atau cangkam telur ini baik itu telur buyuh, telur ayam, telur itik, dan jenis telur lainnya bisa kita manfaatkan sebagai pakan burung yang memiliki banyak manfaat dengan kandungan nutrisi dalam cangkang telur tersebut yang paling terbesar adalah kalsium dan berbagai macam jenis mineral lainnya sebagai sumber kalsium untuk burung merpati di dalam cangkang telur ini kandungan kalsium yang tinggi di dalam cangkang atau kulit telur menjadikannya sebagai salah satu jenis pakan burung yang dapat kita manfaatkan untuk sumber kalsium bagi tubuh burung yang tentunya merupakan mineral yang penting salah satu bentuk nutrisi yang terdapat dalam kulit telur atau cangkang telur ini antara lain, satu, membantu proses pembentukan tulang dan proses pertumbuhan serta perkembangan anakan burung merpati dengan baik kemudian membantu untuk kalsium bagi merpati petina kulit telur atau cangkang telur yang digunakan ini sebagai bahan pakan untuk burung merpati juga sangat cocok manfaatnya dalam proses pembentukan telur yang sedang terjadi pada burung merpati petina sehingga cangkang telur atau kulit telur ini sangat bermanfaat sekali ketika digunakan untuk pakan burung merpati yang akan bertelur sehingga cangkang atau kulit telur nanti akan keras tidak lembek kemudian manfaat yang ketiga adalah membantu proses pembentukan paruh paruh menjadi salah satu bagian penting dari tubuh burung merpati yang harus terbentuk dengan baik terutama bagi burung muda kemudian bahan yang ketiga adalah garam krosok atau uyah krosok garam ini mudah kita dapatkan di sekitar kita ini mengandung kalsium dan manfaatnya sangat baik sekali untuk burung merpati baik itu merpati pos, merpati kolong maupun jenis merpati lainnya kemudian selain merpati juga burung seperti puter, deruk dan yang lainnya kemudian langkah selanjutnya adalah untuk telur ini selanjutnya kita keringkan atau kita jemur 2-3 hari tergantung dari panas strik matahari jika suasana menung mungkin membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 hari kemudian selanjutnya untuk batu bata merah ini kita tumbuk sampai halus ini nanti digunakan untuk grit atau fungsinya untuk membantu pencernaan pada burung merpati kemudian untuk ini nanti digunakan untuk sampuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati remisan dan grit ini pada burung merpati ini bisa dilihat sahabat bel merpati ini adalah burung merpati pos yang saya budidaya atau saya tenang ini digunakan untuk remisan burung merpati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati